Bahwa rejeki itu sudah dijamin oleh Allah Agak bingung juga bagaimana caranya seorang guru itu menjelaskan sesuatu yang belum pernah dia rasakan Memang Allah kasih, tapi tanpa manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Jumpa lagi bersama saya disini Bagus Baraja di channel Gus Baraja Saya juga ingin menyapa yang nonton siaran ulangnya selamat pagi siang dan malam Kapanpun dimanapun anda menonton video kali ini Kali ini saya akan bahas esensi dari perjalanan hidup saya Dari mana saya memulai kemudian bagaimana saya bisa meraih setiap apa yang saya impikan Ada tiga langkah yang harus anda lakukan Saya akan bahas, saya akan kupas tuntas di video kali ini Yang insya Allah ketika anda benar-benar menarik benang merah dari apa yang saya sampaikan Atau menemukannya Insya Allah hidup anda pun akan berubah Simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita bahas videonya atau pembahasannya Saya ingin sampaikan beberapa hal Ini sudah menghitung hari ya Kalau tidak salah setelah video ini di upload Hamin 1 atau Hamin 2 Saya ada di Jakarta Dengan sebuah seminar Spiritual Law of Attraction Dimana disana akan banyak hal yang akan kita pelajari Mengenai bagaimana caranya menggali potensi dalam diri Kemudian memprogram ulang pikiran bawah sadar Menjadi manusia yang lebih beruntung Lebih bahagia dan lebih berlimpah lagi Daripada sebelumnya ya Jadi segera daftarkan diri anda untuk mendaftarannya Segera hubungi Mbak Vista Atau Mas Rony Linknya ada di deskripsi Atau catat saja nomornya ada di layar monitor anda saat ini Masih dengan konsep cerita Semoga apa yang saya ceritakan kali ini di video ini Membuat anda sadar Saya rasa semua fasenya orang-orang yang diberikan kemudahan itu sama ya Nah saya ingin bercerita Apa saja yang saya lakukan Alhamdulillah saya sudah mengemasnya hanya dengan tiga langkah Nah di dalam tiga langkah nanti ada penjelasan yang sangat-sangat spiritual Dimana anda pun akan tersadar dengan sendirinya Sekali lagi coba kosongin gelasnya Kosongin pengetahuan anda Saya gak nyuruh anda untuk kosongin pikirannya Itu sama halnya dengan anda tidur berarti ya Yang pertama Proses perjalanan hidup Proses penggalian potensi hidup diri saya Tentunya tidak bim salah bim sampai seperti ini Sama Saya juga melewati fase dimana saya tidak tahu apa-apa Saya juga melewati fase dimana saya juga bingung Saya juga melewati fase dengan jutaan pertanyaan Sehingga saya Mencari Mencari Pemahaman-pemahaman atau sebut saja ilmu Yang kata orang yang sudah sukses itu sebenarnya ilmu sukses itu mudah Sementara Sepanjang saya belajar Bagi saya tidak mudah Nah dari pembelajaran saya itu Saya coba rangkum Yang pertama ternyata Untuk menuju kemudahan Termasuk doa terkabul itu adalah Kesadaran diri Kesadaran diri itu apa sih maksudnya Kesadaran bahwa Setiap yang terjadi Dalam hidup saya Itu Karena saya sendiri Walaupun perantaranya orang lain Tetapi karena saya sendiri Sehingga ketika saya berkesimpulan Ini semua hidup saya ini karena diri saya sendiri Maka Saya tidak menyalahkan orang lain Sebelum-sebelumnya saya menyalahkan orang lain Termasuk orang tua saya Termasuk orang tua saya pun saya salahin Kenapa saya tidak diberikan hak yang sama Seperti Orang pada umumnya Kenapa saya tidak diberikan Pengetahuan Seperti orang pada umumnya Nah setelah saya pelajari Ternyata Mereka gak salah Mereka sudah menjalankan tugas mereka Sebagai orang tua itu sudah maksimal Kemudian Dulunya saya juga menyalahkan orang tua Kenapa saya melihat konflik mereka Kenapa Mereka harus berkonflik di depan saya Kenapa mereka harus Harus melakukan sesuatu yang tidak semestinya Saya lihat Saya dengar Saya rasa Tadinya atau dulunya Saya Marah kepada mereka Tetapi setelah saya sadar Ternyata Apa yang saya alami Apa yang saya jalani itu Ya karena fikiran saya sendiri Andai saja saya tidak menilai buruk akan itu Mungkin saya tidak akan mengalami hal buruk Kesadaran yang saya rasakan adalah Bahwa ternyata Saya lah yang mengizinkan Kebencian Ketidaksadaran itu Di dalam diri saya Ini kesadarannya disitu Kemudian saya sadar penuh Saya sadar betul Bahwa Sukses dan gagalnya saya Itu tergantung saya Tergantung cara berpikir saya Sehingga Dampak dari kesadaran itu adalah Saya memahami Siapapun Termasuk orang tua saya Kemudian Dampak yang kedua adalah Saya memperbaiki diri saya Saya tidak sibuk untuk memperbaiki orang lain Jadi yang saya pikirkan adalah Bagaimana diri saya bisa berubah Inilah awal kesadaran itu terbangun Dan inilah cikal bakal Perubahan itu bertumbuh dalam hidup saya Sadar sekali lagi Bahwa misalkan hari ini Anda berhutang Mungkin tidak sedikit orang Ketika berhutang kemudian tidak bisa bayar Yang disalahkan adalah banknya Kalau hutangnya ke bank Kalau hutangnya ke orang Kemudian orang nagih-nagih ke kita Dianggapnya mereka yang dolim kepada kita Ini tipe-tipe orang yang belum sadar Nah Kalau sadar seperti apa begitu pertanyaannya Level sadar tentang hutang tadi Adalah Ya sebenarnya bank tidak salah Orang bank mengaksesi apa yang saya minta Dan ketika bank nagih ke saya Kemudian saya tidak punya Bank itu sebenarnya sedang Menagih haknya Yang sudah kita sepakati bersama Nah itu orang-orang yang sadar Sadar bahwa ini adalah Kesalahan diri kita Yang berhutang Tidak lagi menyalakan dan tidak merasa lagi Didolimi oleh pihak luar Oleh eksternal Tetapi sebenarnya Hakiknya kita sedang mendolimi diri kita sendiri Kan kita yang mengambil keputusan Nah itu tipe-tipe orang yang sudah sadar Kemudian ketika sudah sadar Sudah pasti ya Memperbaiki diri Nah Cara memperbaiki diri bagaimana Ini masuk kita ke tahap yang kedua Yaitu Belajar Sebuah pemahaman Yang menghantarkan kita Pada kesadaran Yang lebih dalam lagi Yaitu Ilmu spiritual Anda bisa dapatkan ilmu spiritual ini Dimana saja sebenarnya Selama Gurunya benar-benar memahami Dan gurunya juga punya pengalaman Tentang apa? Tentang apa yang Anda rasakan? Jadi kalau gurunya tidak mengalami Apa yang Anda rasakan Ini agak Agak bingung juga Bagaimana caranya seorang guru itu Menjelaskan sesuatu yang belum pernah dia rasakan Ya mentok-mentoknya mungkin dia paham Hanya sebatas teori Tapi tidak bisa merasakan apa yang Anda rasakan Jadi carilah guru yang tepat Yang benar-benar pengalaman dalam masalah Ya bisa itu Anda dapatkan sebenarnya Nah Belajar spiritual Dimana di dalam spiritual itu Kita diajarkan bagaimana caranya Lebih sadar lagi Dengan cara mendekatkan diri Kepada Sang Maha Pencipta Kalau dibilang Kita kenal dengan Maha Pencipta Dengan Allah itu Ya sebenarnya belum kenal Sebenarnya belum kenal Nah tanda-tanda orang yang mengenal Akan Allah itu Ya ketika dirinya mengenal dirinya Mengenal fungsi dirinya Mengenal jati dirinya Mengenal tujuan hidupnya apa Itu orang-orang yang sudah mengenal Allah Sehingga dia takut untuk berbuat sesuatu Yang tidak diridoi oleh Allah Itu dampaknya Nah Belajar ilmu spiritual itu Butuh waktu yang panjang Butuh waktu yang panjang Sedangkan saya saja nempel ke guru saya itu Hampir kurang lebih 20 tahun Untuk kebersamaannya ya Mungkin 13 sampai 14 tahun Kebersamaannya Habis itu atau setelah itu Saya hijrah Saya keluar dari lingkungan saya Yang saya anggap bahwa Sayalah yang tidak mampu Untuk berkumpul di lingkungan saya Atau di lingkungan asal saya Akhirnya saya keluar Tetapi tetap berkomunikasi Dengan guru saya Nah Dalam perjalanan Belajar ilmu spiritual itu Ternyata banyak hal yang saya temukan Tidak hanya sekedar kesadaran Bahwa semuanya bermula dari diri saya Tetapi kesadaran bahwa Betapa istimewanya saya sebagai manusia Ya bukan saya mengagung-agungkan saya Anda pun sebenarnya istimewa Cuma Anda tidak sadar saja Anda itu dilahirkan Diciptakan oleh Allah itu Dengan segala keunikannya Anda memiliki keunikan sendiri Makanya secara gen Kita itu tidak ada yang kembar Ya secara fisik mungkin ada kembar ya Tetapi secara gennya Itu kita tidak ada yang kembar Betapa luar biasanya Allah ciptakan kita Dengan perbedaan yang Yang apa Yang jelas hampir setiap manusia itu berbeda Semua manusia itu berbeda Ya Nah menariknya lagi ketika kita belajar ilmu spiritual Ternyata membantu kita mempercepat kita untuk dewasa dalam menyikapi hidup Ya Akhirnya kebencian mulai luluh Kebencian mulai hilang maksudnya ya Kemudian Diri menjadi lebih Pemaaf Kemudian Diri kita ini bisa menjadi Atau bisa mengaplikasikan Mencintai diri sendiri itu seperti apa Dan kita akhirnya tahu tujuan kita Nah sekarang Yang terakhir Setelah kita tahu ya Setelah kita tahu Bahwa Ketika kita berilmu Memahami Level-level kesadaran spiritual Ya yang terpenting adalah Mengamalkannya Pertanyaannya Apa yang diamalkan Ya apa yang anda dapatkan dalam pembelajaran ilmu spiritual Itu harus anda amalkan Karena kalau cuma sebatas tahu tidak akan menghantarkan kita kepada perubahan Kalau hanya sebatas tahu Nah untuk itu saya akan menjelaskan Hal-hal yang akan membuka pintu rejeki anda Ya tentunya Dengan kunci rejeki Kalau kita ngomongin atau kita arahkan kepada rejeki Ada delapan pintu rejeki Yang masyur sekali Sangat tersohor sekali Sudah sering banget dibahas Ya tapi saya akan jelaskan mudah-mudahan ini Bisa menjadi pembelajaran dan kesadaran kita bersama Yang pertama Seingat saya aja ya Karena saya buat video juga gak ada skripnya ini Seingat saya Yang pertama Bahwa rejeki itu sudah dijamin oleh Allah Ini bicara atau konteksnya adalah Sadari Agar anda sadar Yang pertama rejeki itu sudah dijamin oleh Allah Tidak peduli dia muslim ataupun non muslim Tidak peduli dia jahat atau baik Tidak peduli dia yakin atau tidak sama Allah Tidak peduli dia baik ataupun buruk Semuanya sudah dijamin oleh Allah Makanya orang jahat pun masih diberikan rejeki oleh Allah Non muslim pun masih diberikan rejeki oleh Allah Yang muslim malah kesannya kayak orang kekurangan Padahal saya jelaskan ini dari sisi muslim Mestinya teman-teman yang muslim itu ayolah sadar lah Bahwa Islam itu sangat-sangat menganjurkan kita agar kita berkelimpahan Dijamin tidak pandang bulu siapapun orangnya Dan siapapun bagaimanapun bentuk orangnya gitu ya Kemudian yang kedua adalah rejeki dari jalan yang tidak pernah kita duga Kita pun sebenarnya sudah pernah mendapatkan ini Tapi lagi-lagi karena tidak sadar dianggapnya biasa saja gitu loh ya Tidak pernah kita duga Dapatnya dari jalan yang tidak kita duga-duga Dan sebelumnya rejeki itu tidak kita sangka-sangka Kemudian yang ketiga adalah sebab menikah Jadi buat teman-teman hari ini yang sudah menikah Sadarilah bahwa rejekimu tidak lagi satu tetapi dua Untuk teman-teman yang belum menikah rejekimu satu Maka kalau sudah siap, sudah layak menurut anda menikahlah Insya Allah akan Allah cukupkan Dan masing-masing dari anda suami dan istri Itu memiliki porsi atau rejekinya masing-masing Yang keempat Rejeki karena anak Sebagian besar orang sudah mengalami ini Jadi kalau alasannya Saya tidak mau punya anak dulu karena saya belum siap Rejekinya masih seperti ini Itu anda salah total Sejatinya anak itu pembawa rejeki Sejatinya anak itu pembawa rejeki Kemudian yang kelima adalah rejeki karena usaha Nah usaha ini adalah usaha spiritual tadi yang saya sampaikan Bahwa anda sedang berproses menjalani pembelajaran ilmu-ilmu spiritual Yang membangun sebuah kesadaran Itu anda sebenarnya sedang menarik rejeki Sedang Allah buka rejeki anda Jadi kemanapun anda belajar Berapapun biaya yang anda keluarkan Kalau niatnya mantap pasti akan Allah cukupi biayanya Pasti akan Allah cukupi Sudah seringkali orang-orang yang ingin belajar di RKD Itu belum punya apa-apa Tidak punya uang spesial pun Karena memang sedang bermasalah Yang akhirnya saya sampaikan Niat aja dulu Ditentukan oleh niatmu Kalau niatmu kuat Usahamu kuat Kamu akan dikasih oleh Allah rejeki itu Dan alhasil rata-rata semuanya dicukupkan oleh Allah Yang keenam adalah karena sebab syukur Orang itu lupa bahwa Rejeki itu wajib untuk disyukuri Dan rejeki itu tidak melulu tentang uang Rejeki itu juga bisa bermakna kehidupanmu Rejeki itu juga bisa bermakna kesehatanmu Rejeki itu juga bisa bermakna kebahagiaanmu Dan sudah berapa banyak rejeki yang kita abaikan Yang tidak kita syukuri Dan syukur itu tidak hanya Asalnya plos Asal ngucap Alhamdulillah gitu Enggak Harusnya ucapan dan perasaanmu itu bekerja sama Ya Apa tadi? Syukur Nah syukurmu inilah yang akan menarik rejeki Yang lebih banyak lagi La insya kartu la azidunakum Ya Kemudian yang ketujuh Karena sebab istighfar Saya sadar diri bahwa saya ini banyak salah sama Allah Ya Kita semuanya Anda juga kita Kita ini harus sadar diri bahwa kita tuh punya banyak salah sama Allah Tapi kesalahan itu yang sekecil debu itu Kita tumpuk-tumpuk Ya akhirnya jadi bukit Jadi gunung juga gitu Bahkan memenuhi Alam semesta ini Kalau kita mengabaikannya Nah Sebagaimana orang yang merasa punya salah Ya udah minta ampun Istighfar itu maknanya adalah Memohon ampunan kepada Allah Tetapi tidak hanya akan Allah ampuni dosanya Tetapi juga akan Allah buka jalan rejekinya Betapa banyak Orang-orang Yang hanya sibuk memohon ampun kepada Allah Tapi rejekinya Allah cukupkan Banyak banget Kalau menurut Anda gak ada Berarti Anda kurang ngopi Atau ngopinya kurang jauh Gitu ya Kurang bergaul Oke Contoh lagi Nabi Allah Yunus Itu juga karena sebab beristighfar Akhirnya Allah bukakan jalannya Allah keluarkan dari perut ikan Kemudian setelah itu Semua umatnya tiba-tiba mengikutinya Itu kan rejeki sebenarnya Keluar dari kegelapan Itu rejeki karena sebab beristighfar Dan yang terakhir adalah Karena sebab sedekah inilah Rejekinya akan dilipat gandakan Betapa istimewanya sedekah Saya juga Ingin menyampaikan dengan gamblang Tentang sedekah Sampai Anda beranggapan bahwa Kenapa ini tidak disampaikan dari dulu Sudah banyak sekali Penjelasan saya tentang fadilah sedekah Tentang manfaat dari sedekah Sudah banyak sekali saya jelaskan Jadi tinggal Anda sekarang Mau tidak Untuk mengamalkannya Untuk mempraktekannya Dan Terakhir dari saya Hampir tidak saya temui Satu orang pun Yang sukses Yang baik rejekinya Tanpa sodakoh Kalaupun ada orang pelit tapi kaya Ada dua hal yang kemungkinan terjadi Dia sedekah diam-diam Tanpa Anda tahu Yang kedua Istidraj Memang Allah kasih Tapi tanpa manfaat Semoga Apa yang saya sampaikan ini Menjadi ilmu Ya Sekali lagi semoga Apa yang saya sampaikan ini Menjadi ilmu Dan Jujur Sedekah itu sulit banget Iya Setuju saya Sedekah itu sulit Tapi bisa Saya mungkin akan jelaskan Di video-video berikutnya Tentang bagaimana Mengamalkan sedekah Yang saya sampaikan Dari tadi adalah Klasik Ilmu klasik sebenarnya Ilmu sederhana Tetapi Banyak orang Menganggap Saking sederhananya Sampai dia lupa Bahwa perubahan hidup itu Karena sebab tadi yang saya jelaskan Anda belajar kemanapun Penjelasannya Wah Sangat elit Wah lebih masuk akal Wah lebih enak didengar Wah lebih ini Lebih itu Intinya Sama Diajak Ya Diri kita ini Diajak jadi manusia baik Dan bisa berbuat baik Pada diri sendiri Ya balik lagi Ke diri Anda Terima kasih Semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa menjadi pembelajaran Bisa menjadi ilmu Dan bisa menjadi bermanfaat Untuk kita semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya